Biasanya kalau dulu pertensi diabetes, sekarang karena faktor pola makan, faktor pola aktivitas, pola hidup yang makin kesini makin banyak yang tidak sehat, itu di atas 30 sudah banyak yang berisiko, mbak. Jadi ketika kita sudah umur-umur di atas 30 tahun, ketika tensi sudah di atas 130, itu memang sudah mulai berhati-hati, apalagi jika sudah muncul gejala. Cuma memang untuk saat ini, usia 30 itu biasanya sudah mulai rentan risiko, tapi tidak menutup kemungkinan usia di bawah 30 tahun itu juga bisa berisiko. Malah justru usia muda juga bisa ya doknya ternyata? Bisa, seperti yang tak sebutkan tadi, kalau dia mempunyai penyebab, hipertensi penyebab yang sekunder, itu misalnya dia jelas ada sakit ginjal, dia ada jelas sakit tiroid, atau jelas ada penyakit yang lain, itu bisa terjadi juga faktor risiko hipertensi. Apakah hipertensi ini merupakan penyakit turun-menurun dok? Kalau hipertensi, memang kalau dilihat dari genetik dan keturunan, memang ketika pada orang yang memiliki orang tua atau keturunan dari kakek nenek yang memang ada faktor risiko hipertensi, pasti bisa berisiko, terjadinya menurun ke anaknya hipertensi. Cuma memang kebanyakan orang tua itu menurunkan kebiasaan ke anaknya, misalnya dari kecil dikasih makan ini, makan ini. Akhirnya kan ketika dia mulai beranjak diwasa, kebiasaan makan dan kebiasaan pola hidup, misalnya orang tuanya yang kurang sehat atau orang tuanya yang membiasakan yang kurang baik juga bisa menurun juga ke anaknya. Jadi lebih ke arah lifestyle-nya sih orang tua, pasti anaknya akan mencontoh. Dan selain itu memang kalau orang tuanya, ayah dan ibunya dua-duanya hipertensi, pasti risiko untuk terjadi hipertensi di kemudian hari akan lebih besar. Tapi ini bisa dicegah ya dok, kalau misalnya orang tua saya ini dok ada hipertensi, presentase saya akan memiliki penyakit ini itu kira-kira berapa banyak nih dok? Pasti kalau misalnya orang tuanya sudah terjadi hipertensi dua-duanya, sebenarnya itu bisa dicegah mbak. makin usia kita dini, makin kita mencegah lebih awal, pasti tekanan darah kita juga akan bisa dicegah lebih, nggak sampai tinggi. Cuma terkadang kan kita nggak merasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.